Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018. Rapat evaluasi yang dihadiri seluruh kepala daerah ini dihadiri seluruh kepala daerah. Rapat evaluasi program pencegahan korupsi di Provinsi Jambi oleh KPK di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi berlangsung tertutup. Rapat evaluasi yang melibatkan Gubernur Jambi, Bupati dan Wali Kota se-provinsi Jambi, Sekretaris Daerah dan Inspektur se-provinsi Jambi. Evaluasi ini untuk mendorong tingkat kepatuhan penyelenggaran negara di provinsi tersebut. Koordinator daerah KPK Aida Ratna Jolaiha mengatakan, selama periode 2018 baru 34,83 persen eksekutif yang melaporkan harta kekayaannya. Sedangkan di tingkat legislatif baru 19,07 persen. Angka yang rendah juga terlihat dalam kepatuhan pelaporan penerimaan gratifikasi. Selama 4 tahun terakhir baru 0,005 persen pejabat atau ASN yang melaporkan adanya gratifikasi. Jumlah ini setara 4 orang dari total populasi ASN di Provinsi Jambi yang berjumlah 79.684 orang. Di Jambi, di Provinsi Jambi dalam rangka melakukan evaluasi terhadap program pencegahan korupsi, program pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan KPK di Jambi sebenarnya sejak tahun 2017. Jadi kita mengevaluasinya, dievaluasi tahun 2018, pelaksanaan di tahun 2018 terhadap pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Kota seluruh Jambi. Jadi ini tadi hasilnya, saya sampaikan hasilnya pencapaiannya kalau secara keseluruhan itu nilainya 56 persen, itu nilainya masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 58 persen. Tetapi sebenarnya yang diinginkan KPK tidak segitu, kita menginginkannya di atas 70 persen lah ya. Artinya kenapa kalau 70 persen, itu berarti beberapa program yang diintervensi KPK yang ada di Jambi itu sudah dilaksanakan. Jadi ada delapan program pencegahan korupsi yang diinsersi di Jambi dan juga di beberapa daerah, di semua daerah di Indonesia. Yang pertama itu program pelayanan terpadu satu pintu, kemudian pengadaan barang dan jasa. Sementara Gubernur Jambi, Farhari Umar, mengaku senang dengan adanya program KPK. Hal ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pelaporan harta kekayaan kepala daerah seprovinsi Jambi. KPK adalah untuk provinsi Jambi termasuk seluruh ya, pemerintah dan kota. Nah, oleh karena itu, tadi kan sudah diberi masukan-masukan yang positif, supaya ke depan kita lebih meningkat lagi, lebih baik lagi. Banyak juga pejabat-pejabat yang memang dia ingin jadi pegawai. Tapi apanya, karena nanti bisa kaya, enggak ada itu. Maka di situlah KPK, enggak paham, enggak mengerti. Kok bisa orang pegawai, tapi kok bisa jadi kaya? Tentu, memang salah kita jadinya. Terima kasih telah menonton!